Rumor pemain asing yang bakal merapat ke Persibandu untuk kompetensi Liga 1 musim 2024-2025 dan AFC Champion League 2 kini bertambah lagi. Muncul nama Van Than Phu, pemain timnas Vietnam. Van berposisi back kanan. Musim lalu, Van bermain untuk Chong An Hanoi, Liga 1 Vietnam. 19 kali merumput, Van mengkonversi 2 gol. Di timnas Vietnam, Van tampil 49 kali dan mencetak 5 gol. Van menambah daftar rumor pemain asing yang bakal merapat ke Persibandu. Sebelumnya back Borneo FC, Silpedio Silva dan Daisuke Sakai, mantan pemain Kerala Brasters Liga India, digosipkan di buru manajemen Persibandu. Apakah ketiga pemain itu memang dalam radar Persibandu atau masih ada nama lain yang masih dilayak di buru oleh manajemen Persib? Kita harus menunggu. Karena Persib memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada sosok pemain-pemain asingnya. Persibandu bisa menjadi juara Liga 1 musim ini, sangat ditentukan oleh kehebatan para pemain asingnya. 30 gol David Dasilpa dan 17 gol Shiro Alpes adalah bukti Persib sangat bergantung pada aksi para pemain asingnya. Makanya tunggu saja, nanti akan ada beberapa pemain baru. Pasti kami mendatangkan pemain yang terbaik untuk Persib, tidak akan mengecewakan. Kata petinggi Persib umuh buktar. Sutra narat tim Persib Bojan Hodak mengaku Persib memang sedang berburu pemain asing baru. Perburuan dilakukan untuk memenuhi regulasi 8 pemain asing yang akan diterapkan di Kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Manajemen tim Persib sudah berburu dan membuka komunikasi dengan agen pemain yang dibidiknya untuk memperkuat struktur tim Persib Bandung di Kompetisi musim depan dan membuat tongkongan Persib Bandung ditakuti lawan-lawannya. Dua tambahan pemain asing itu tidak bisa dihindari untuk menambah dan meningkatkan kualitas teknik tim Persib Bandung dan membuat kualitas Liga 1 semakin bagus. Kualitas tim meningkat otomatis, kompetisi pun akan semakin bagus. Tambahan dua pemain asing jadi pintu masuknya. Kualitas dan akhir liga semakin bagus, itu juga akan mendorong sepak bola Indonesia semakin kompetitif, bilang Bojan Hodak. Kupu Persib Bandung tidak mau kehilangan momentum dalam membangun dan membentuk tim yang kokoh. Apalagi dalam satu musim kompetisi, Persib harus tampil di Liga 1 dan AFC Champion League 2. Di skenario kan, saat kick-off Liga 1 dan AFC Champion League 2, Persib Bandung sudah running well. Siap tempur melawan pesaingnya di laga wajib yang mereka mainkan. Nama besar Persib tidak boleh ternoda oleh kekalahan di laga wajib tersebut. Karena itulah, selain terus bergerak aktif di bursa pemain, memburu pemain asing dan lokal, Bojan Hodak juga bakal mempertahankan 90% pemain yang membawa Persib memecahkan puasa gelar selama satu dekade. Bojan pun menggaransi bakal mempertahankan mayoritas 11 momen inti langganan Persib Bandung di laga wajib yang dimainkannya. Karena mereka punya kualitas teknik dan masih yang terbaik di kompetisi Liga 1. Dan kualitas tekniknya masih bisa dikembangkan. Dan olah bolanya masih bisa terus diasa untuk menjadi peluru-peluru tajam di kompetisi yang diikutinya. Satu musim kompetisi ke depan, mereka masih bisa diandalkan untuk memberi prestasi yang menghiurkan. Saya ingin mempertahankan mayoritas 11 pemain inti, karena mereka masih yang terbaik. Jadi kita tidak perlu cemas menghadapi Liga 1 musim depan dan AFC Champion League 2 ungkap Bojan Hodak.